Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada tutorial kali ini kita akan memasuki bagian terakhir dari workflow pembuatan holiday scripting yang akan kita lakukan di Maya dan Lumion ya jadi pada bagian ketiga atau bagian terakhir ini kita akan masuk ke tahap rendering di Lumion jadi model yang sudah kita buat di Maya itu kita akan import di Lumion nanti jadi kita akan tambahkan beberapa elemen lain juga di Lumion dan kita akan lakukan rendering eh pada software Lumion tersebut baik jadi langsung saja kita masuk ke user interface nya Lumion ya baik jadi teman-teman bisa lihat ini adalah user interface dari Lumion 8 jadi saya masih pakai yang versi 8 jadi pertama kali kita buka biasanya dia akan benchmark dan muncul ini welcome screen nya jadi di sini teman-teman bisa memilih template yang sudah disediakan ada unset ada suasana malam ada pegunungan dan biasanya saya akan pilih plane dan sebelahnya disini sebelah tab ini ada beberapa sampel yang bisa dicobain nanti kalau mau ngetes komputernya nah jadi scene-scene yang sudah pernah kita buat akan muncul di sini di load scene jadi kalau misalnya sudah pernah buat scene sebelumnya dia akan muncul di sini nah jadi kita akan mulai dari awal dari scratch jadi saya akan klik gambar rumah nih atau start kemudian saya pilih plane di kosongan aja seperti itu oke nah untuk navigasi layar Lumion itu sangat mudah jadi kayak kayak main game tekan A samping kemudian D untuk samping kanan S mundur W da untuk maju atau bisa juga kita gunakan Scroll udah mouse bisa ya SDW kemudian buat naikin kamera kan key nurunin kamera kan eh eh setiap itu itu navigasi layarnya untuk muter kamera gunakan klik kanan dia akan muter atau barang tuh bisa dilihat Hai Oke nah sekarang kita akan import model yang sudah kita buat sebelumnya di Maya untuk mengimportnya eh saya akan klik ini ya dan kalau teman-teman bawa sini mouse-nya ya ke pojok kiri bawah di sini ini bakalan muncul tab-tab yang tersembunyi jadi yang paling atas itu untuk mengatur mataharinya posisinya dimana Oh mataharinya ada awalnya disini ini cloud kemudian ini kalau kita turunin dia akan selesananya malam tuh mataharinya terbenam sini Arah matahari kita bisa atur ke mataharinya disitu sekarang kemudian kalau kita bawa ke belakang mataharinya ada disini ya oke dan eh sekarang saya akan naikin aja tarinya dan kita atur posisinya mungkin di bagian ini oke lalu saya kembali ke objek di mana kita bisa meng-insert objek yang sudah disediakan oleh Lumion ataupun kita bisa insert dari objek atau mesh yang kita sudah modeling pada software lain misalnya blender Maya atau 3d Max atau apapun itu kita bisa import jadi saya akan pilih import dan saya akan pilih import new model sini ini dan saya akan pilih yang saya simpan kemarin nomen kolada ya dot dae dan saya open nomen kolada dua karena kemarin sudah tempat saya coba sih jadi harus dinamain dengan nama yang berbeda dan ini ada centangan import animation nya tapi karena berhubung kita nggak ada bikin animasi ini saya biarkan aja kosong nggak papa dan saya klik add to library nah sekarang kita tempat ini mau dimana silahkan klik dan kita sudah mempunyai objek yang kita buat di Maya disini tuh ya dan kalau misalnya teman-teman mau ngaturnya bayangannya pasti bawahnya hidung jadi kalau misalnya mau mengatur posisi mataharinya bisa diklik di weather lagi kemudian mungkin bisa diatur berapa mau bayangannya jadi kisar aja mataharinya tuh dan nanti untuk masalah bayangannya mau soft atau hard kayak gini kita bisa atur pada saat kita render movie nya jadi pertama disini kita akan mengatur eh materialnya dulu jadi untuk mengatur material tinggal kita pilih yang ini gambar ML ini buat atur material sangat simple sekali user interface nya dan clean dan simple jadi sangat memudahkan kita nah sekarang kita mau ganti ini tulisan Merry Christmas dan Happy New Year nya saya akan ganti menggunakan saya klik aja disini nah disini akan ada beberapa opsi material mau yang indoor outdoor ini berbagai macam ya ada batam misalnya kalau teman-teman selesai ini dia akan jadi mata kalau kita pilih mungkin saya akan jadikan dia eh eh metal kali ya coba saya pilih disini bawahnya juga ada beberapa sub eh tuh option nya di kita bisa pilih di beberapa atau plastik ya plastik saya pilih yang warna merah kayak gini lebih eh ini oke nih jadi lebih jadi eh focal point nya karena dia warnanya beda sendiri kemudian buat ini yang garis bawahnya ini saya akan kasih material outdoor mungkin kemudian saya pilih concrete atau beton eh saya pilih eh ya betonnya mana nah maybe ini kayaknya oke dan eh untuk di salju nya bisa saya pilih bisa saya pilih standar material yang ini kita bisa atur warnanya segala macam eh glossiness nya saya turunin pasti biar enggak reflektif ya mungkin lebih dikit kemudian relief dan warna mungkin saya akan jadikan warna putih terang pasti dan kemudian buat portal nya ini juga sama saya pakai standar material juga dan warnanya pastinya akan saya naikin warna orange terang seperti ini glossiness nya pastinya tak turunin reflektif juga sama biar tidak reflektif relip mungkin saya naikkan dan lalu lalu buat ini kayu saya akan pilih outdoor dan pastinya wood eh saya akan pilih warna kayu yang mana ya eh ini yang polos sudah ini mungkin ya good eh and then kalau misalnya kita mau custom lagi misalnya kayak gini nih ini saya mau plastik yang eh enggak terlalu clean sudah ini bisa saya select jadi akan muncul material option nya dan kita klik panah yang disini nah itu akan munculin beberapa option jadi eh oh ya gambar saya saya pindahin dulu deh biar enggak enggak nganggu disini nah mungkin tak oke nah jadi eh untuk menambahkan efek weathering ya setelahnya disini ada gambar jam itu bisa diklik disini kemudian kalau kita tambahin weathering nya tuh bisa lihat itu dia jadi agak lumutan gitu dan ini weathering nya bisa kita atur weathering atau efek rusaknya itu apa kalau ini stone dia lumutan tapi kalau misalnya silver dia bakalan karatan mungkin ini karena plastik saya akan pilih plastik nih jadi pasti akan ada kayak warna ada kayak warna pudar nya gitu atau bisa juga yang lain misalnya letter ah ya treatmentnya akan beda Hai tuh Hai eh eh ya em beda-beda sih jadi ada kalau koper beda lagi kalau Iron ada karatnya dan gold beda lagi itu Hai keeh dan saya kepilih eh leder klik Oh ya kemudian untuk betonnya juga sama saya tambahkan wetering Hai nah biar kelihatan ada efek-efek Hai eh rusak-usaknya dikit Hai Oke kemudian untuk wordnya boleh ditambahkan wetering juga Hai eh dan ini yang hitam nih belum kita tambahin ya jadi saya akan kasih material standar dan pastinya efektif saya turunin gua sini saya turunin Hai ya Hai dan boleh juga ditambahkan wetering kalau mau Hai nah di mungkin later Hai iya seperti itu Oke jadi itu sudah dan kalau udah kita atur materialnya kita akan klik save hai lalu kita akan menambahkan beberapa elemen tambahan jadi saya akan pilih objek Hai dan eh di sini ada beberapa pilihan ya ya ini adalah objek-objek yang sudah di disediakan oleh Lumion jadi misalnya kamu nambahin pohon jadi saya akan pilih nature ya dan untuk memilih objeknya kita bisa klik disini di gambarnya Hai dan disini ada banyak sekali pilihan di mau nambahin pohon yang kayak gimana ya di sini ada kuni fire mungkin ya biar suasananya Natal saya akan pilih eh pohon cemara Hai dan nambahkan beberapa disini Hai eh atau kalau mau nambahin yang tipe yang berbeda boleh Hai main aja tipe yang lain biar enggak sama saya tambahkan lagi yang tipe ini klik yang sudah ada selanjutnya Hai kemudian yang kecil lebih Oh ya di sebelahnya karena dalam gambar orang nih nah ini skala jadi kalau kalau ini skalanya kecil kita tahu seberapa gede pohon yang kita Hai nah Hai itu boleh-boleh aja atau kalau misalnya teman-teman mau pohon yang sama di duplikasi itu bisa banget jadi ini tinggal dipindahkan kemuk objek kemudian untuk menduplikasi itu bisa ditahan alpada keyboard dan kita geser-geser saja objek yang kita mau Hai ya tinggal kita geser benar maunya dan kita taruh saja belakangnya sudah cukup rimbun tuh ditambahin lagi nah ini teman-teman bisa lihat semakin dia jauh dia akan semakin dan eh kelihatan detailnya hilang nah itu karena secara default si eh lumion ini disetting dengan kualitas editornya itu tidak maksimal ya Nah jadi kalau teman-teman yakin akan kemampuan komputernya itu bisa masuk ke setting sini di sebelah ada pojok kanan bawah ada gambar gear itu setting Hai kemudian disini ada high quality trees in editor itu bisa dinyalain kemudian editor quality-nya bisa tambahin jadi super high quality nah ini measure ini artinya unitnya meter atau fit gitu bisa kalau saya pakai meter aja eh itu aja sih Jadi kalau ini udah nyala kemudian kita okein Nah sekarang kalau kita taruh dia jauh itu tidak akan berkurang kualitasnya kita bagus tapi tetap itu akan mempengaruhi performanya jadi kalau misalnya komputernya udah agak ngelag itu bisa diturunin disini bisa kita lihat di pojok kanan atas itu akan kelihatan eh jumlah RAM dan jumlah memori VGA yang udah kepakai oleh Lumion ini jadi kalau udah merah itu berarti udah udah berat sinnya tuh hati-hati eh dikira-kira ini mungkin tambahkan lagi dikit kalau misalnya saya naikin ya ini kita bisa duplikasi sekaligus gitu bisa jadi bisa diblok tahan kontrol pada keyboard udah kita blog semuanya sehingga dia tak ada kotak-kotak biru gitu kemudian tahan art dan kita geser ke belakang dan juga kita lakukan hal itu itu ya tambahkan saja oke nah cuman kita eh akan melihatnya dari angle yang kita mau aja jadi misalnya kameranya track in ke sini teng-teng-teng-teng-teng-teng seperti itu dan disini kita akan tambahkan beberapa elemen lain Oh ya untuk menghilangkan seleksion itu saya tahan kontrol dan saya klik di luar aja seleksinya akan hilang nah elemen lainnya saya akan tambahkan beberapa semak mungkin di akan klik select object lalu saya akan ambil dari plans ini tipenya plans dan disini ada beberapa semak dan nggak kosong aja bawahnya saya taruh random dan saya akan taruh disitu kemudian saya akan tambahkan beberapa elemen lain seperti batu dan batunya saya akan pilih yang ini mungkin mungkin batu yang berbeda biar agak random ini saya akan kecil kali ya dan ini bisa kita blok tahan kontrol tadi kontrol dan dan geser kontrol dan klik di luar untuk menghilangkan seleksi ini ya seperti itu dan beberapa rumput mungkin disini ada grass jadi saya akan masukkan rumput yang agak random ini dan disini ini 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 tipe rumput yang berbeda ini 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 random aja dan mungkin belakang sini ada oke jangan sampai ke ketutupan ini ya jangan sampai dia menutupi tulisannya karena yang mau kita expose adalah tulisan ini dengan sampai elemen yang kita masukkan malah menutupin teksnya padahal yang kita mau melihatkan teks ini ya ya holiday greeting Selamat Natal dan Tahun Baru oke ini saya akan duplicate aja beberapa ini tahan alt dan kita taruh di tempat-tempat ya eh random saja nah udah jadi saya akan turunin saya tekan E oke seperti itu dan sekarang kita bisa lihat ini ada rumput cuma di rumput yang di ground ini kayak lumut dia nggak ada dimensinya nah ini kita bisa nyalain rumput yang di ground jadi kita akan masuk ke landscape lalu di akan muncul ini option toolsnya di bawah di sini ada option buat grass itu di klik kemudian ini ada kayak logo turn on turn off itu bisa dinyalain nah seketika dia ada dimensinya nih rumputnya nah kita juga bisa gedein size-nya kita bisa tinggiin rumputnya wildness atau biar agak random gitu bisa kita gedein ini juga kita tinggiin kalau nah bisa dilihat sekarang dimensi rumputnya sudah terlihat jelas lebih lebih nyata kelihatan nah kemudian rumputnya ini kita bisa juga tambahkan tipenya apa mau tipe rumput yang ada batu ya atau ada serpihan daun kering bisa bisa ini kita bisa atur daun-daunnya mau gede kecil spreadnya seberapa kita bisa tambahkan lagi yang ada batu batu-batu jadi disini akan ada batu yang berserahkan secara random itu bisa kita atur nah jadi detail-detail kecil itu yang membuat dia lebih nyata kelihatan oke nah kalau udah kita sekarang akan masuk ke tahap yang terakhir yaitu rendernya rendernya itu kita akan masuk ke movie jadi kita klik ikon yang di sebelah kanan bawah itu ada kayak potongan film itu di klik movie dan kita akan masuk ke eh layar render movie disini jadi eh kalau kita mau mulai merekod atau membuat pergerakan kamera kita klik aja disini ikon kamera ini record lalu kita akan masuk ke sini ya recording kemudian disini lensanya kita bisa ganti-ganti misalnya mau lensa kalau ini kan agak distorsi ya karena lensanya wide banget eh kita pakai lensa standar aja lensa 30 mungkin atau lensa 35 nah ini lebih mendekati vokal leng mata manusia oke nah ini juga sama kita bisa atur dengan ASDW atau pakai eh eh scroll juga bisa ya scrollnya bisa diklik tengah dan kita geser kita mau seberapa ini kemudian kita akan eh 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 record nah jadi saya mau frame pertama posisinya disini ini dan saya akan take foto eh lalu saya akan maju scroll atau scroll W boleh kemudian saya turunin kameranya sehingga eh tulisan dan di nomennya eh in frame mungkin segini kita atur komposisinya yang enak seberapa oke ini mungkin kita setelah itu kita take foto take foto itu kayak kita membuat keyframe gitu nah kemudian kita akan eh tambahkan durasinya ini durasinya nih yang sebelah kiri ini durasinya mungkin 10 detik ya kalau 4 detik kecepetan atau mungkin 12 12 detik kali biar eh enggak terlalu lama juga enggak terlalu cepat kemudian kalau udah oke kita klik back dan kita bisa lihat pergerakan kameranya disini eh slow teng 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 ya itu nah kemudian eh kita sudah mempunyai pergerakan kameranya eh cuman disini agak kurang ada kehidupan kayaknya jadi mungkin kita akan tambahkan burung mungkin yang disini bertengger di atas batu mungkin nah kalau mau ngedit lagi kita bisa Klik icon orang yang pakai skop ini build jadi kita bisa edit lagi nih saya tambahin bisa kita macam ini sih nah eh saya akan tambahin burung jadi saya akan insert objek lagi kemudian saya akan pilih people and animal lalu saya bisa pilih di sini ya mungkin enggak orangnya tapi akan tambahkan birds Hai ngecetan pilih pijen saya taruh sini mungkin tuh dipalahnya snowman kan agak random saya akan turun arahnya dia juga ngecetan kemudian maybe ada pet kucing kelihatan ada kucing biar ada aja kemudian saya akan oke in kalau udah saya akan kembali lagi ke movie Hai dan kalau kita lihat di sini kalau kita play objek atau eh ini yang bidang kamu ditanya kita masukkan ini bergerak lihat nih kucingnya tuh dan tingkatin tangannya kemudian burungnya dia makan jadi adu teteng teknik tuh koma tol gitu nah itu jadi tidak usah kita sudah animate dia sudah free animated atau sudah dari animasi sebelumnya nah sekarang kita akan tambahkan beberapa efek tentunya jadi kalau ada snowman nggak mungkin susah nanya ah susah nah hijau kayak gini ya pastinya bersalju ya kalau enggak ini akan cair dia nah ini kita akan masuk ke efeknya ini mungkin gambar saya mengganggu kalau disini jadi saya akan taruh dia gambar saya tadi dimana ya kita geser ke sini deh lebih ini flash knowing ya situ deh ya eh eh jadi saya akan menambahkan tambahkan efek jadi disini kalau temen-temen mau pakai yang efek yang preset itu bisa diklik di sini ya di sini ada beberapa persian ya realistik nih semuanya preset untuk realistik kemudian down down itu udah untuk apa namanya kayak pagi hari gitu sesananya kemudian overcast ya jadi ini langitnya jadi klik itu warnanya kemudian tapi ya ini ada macam-macam sih ada watercolor ini udah ada settingan untuk efek watercolor kayak pesan jadinya tapi saya tidak akan menggunakan itu saya akan menggunakan custom aja kosongan nah jadi disini jangan masukkan efek desktop dulu ya klik efek satu-satu Hai yang pertama saya kasih efeknya adalah stand nah jadi disini kita bisa atur seberapa tingginya matahari headingnya atau arah mataharinya seberapa terlihat dari bayangannya kemudian sun brightness kita bisa atur lalu tambahkan efek lagi kita bisa tambahkan shadow shadow kita nyalain soft shadow dinyalakan dia bisa dilihat disini bayangannya akan lebih soft kemudian ada omni-shadow itu disini saya naikin jadi satu video correction juga nyalain lagi ke keras gitu 0,5 eh kemudian kalau find detail shadow dinyalakan jadi udah kayak gini terlalu sharp sih jadi ini saya matikan aja kemudian saya tambahkan efek lagi nih untuk shadow sebentar udah kemudian kita klik efek lagi di sini disini saya akan tambahkan water and climate pastinya disini akan kita tambahkan snow ya yang sebelah tadi nah magic sekali tuh lihat jadi otomatis sudah ada salju kita bisa diatur juga disini ada snow layer cover snow layer itu kalau kita gedein dia akan meng-cover eh ujung-ujung dari objek ini bisa lihat ini eh bagian atas dari batunya akan ketutupan salju kalau snow layer nya kita gedein tambah ketutupan dan putih ini tuh lihat jadi rumputnya semua ketutupan salju ya secukupnya saja kemudian disini ada cloudy kalau kita eh nah in cloudy nya dia akan kayak berkabut gitu mungkin satu cukup lalu snow density itu adalah eh banyaknya salju yang turun jadi mungkin atur menjadi 1,7 speednya itu adalah kecepatan dia turun saljunya tidak boleh diatur kemudian ada wind x dan wind y ini adalah arah angin jadi kalau misalnya anginnya kita gedein ke y oke dia akan larinya ke sini bisa puling ke ya bisa di play ya biar kita bisa lihat secara real-time oke dan ini sebenarnya sudah eh mayan oke dan selanjutnya kita akan eh tambahkan efek lagi pastinya eh saya akan tambahkan efek wind walaupun tadi ada wind x wind y tapi kalau ini kita tambahin kita akan menambahkan efek angin yang mempengaruhi pohon-pohonnya jadi kalau kita tambahkan sini pohon-pohonnya juga akan bergerak sesuai dengan angin itu tuh lihat pohon-pohon belakang itu akan goyang-goyang tuh karena ada angin berhembus nah itu oke dan selanjutnya saya akan tambahkan lagi efek ya Jadi kalau kita klik panahnya ini loh di sini efek steknya akan kelihatan ada wind under snow shadow sun tambahin efek lagi eh saya akan tambahkan efek color jadi disini ada color correction nah ini kita bisa atur temperaturnya mungkin kalau mau agak full ini bawa bisa kekiri ya jadi agak biru kemudian brightness contrast tapi atur kontrasnya mungkin saya turunin eh 0,4 cukup saturation kalau mau ini kalau ditambahin kayak gini jadi warnanya keras banget ini turunin lagi dikit 0,8 juga dan nanti kita bisa grading lagi di software editing ya kayak Premier atau apapun yang teman-teman pakai itu bisa di atur lagi gradingnya Jadi kalau saya biasanya kontrasnya memang saya turunin kemudian dan saturation nya jadi eh orange warnanya itu bisa lebih banyak yang bisa diatur nanti ketika kita atur pada tahap post-production nah jadi disini saya udah oke kemudian dia akan tambahkan efek lagi nih satu satu lagi jadi ada efek kamera ini kalau temen-temen mau bikin bokeh disini ada default-fill ya kalau mau tapi eh saya akan masukkan efek hand-held aja jadi default-fill nya saya biarkan aja mati jadi saya mau biar semuanya fokus saya tambahkan efek hand-held kamera di sini saya bisa atur focal length-nya dan ini bisa di keyframe ya jadi kalau mau buat banget zoom gitu bisa jadi awalnya mungkin di sini kemudian maju kan maju di posisi sini dia nge-zoom dibuat-duat sini bisa bisa banget jadi ini kita kita create keyframe dan saya maju mungkin beberapa frame dan saya create keyframe lagi pada focal length ini jadi saya create keyframe dan saya tambahin tuh jadi disini akan anda set kita akan nge-zoom gitu set mungkin di sini dia nge-zoom lagi nge-zoom out dikit kuat nah set-set bisa seperti itu sih set-set ya dia kayak benerin ininya oke kemudian kita akan eh masuk ke shake strength saya akan tambahin film aja nih oh pinggirannya di kayak ada eh dash and scratch gitu jadi kayak ada yang lebih lama banget nah tidur ini nih nih neneh nah keren juga nih Oke itu efek film edge mungkin saja saja dikit-dah lalu Radial Gradian Radial Gradian ini enggak ganggu radian-radian saturation hahaha oke juga tuh kalau gitu tapi udah lah normal-normal aja piring dikit nah local point local point nya disini oke oh ya jadi kameranya akan diarahkan ke situ mungkin saya akan atur lagi mungkin kemudian call point nya saya anakin sini deh total turun tadi oke di silkenya terlalu miring iya deng 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 dan mungkin eh ini juga kita bisa keyframe ya jadi awalnya disini kemudian kita keyframe terakhir dan terakhir dia akan tidak keyframe lagi tuh terlalu keras nah mungkin segitu jadi dia akan sedikit muter kita preview ya terakhir dan Merry Christmas and Happy New Year oke very nice eh oke jadi saya sudah atau ini saya nain lagi 0,7 shake nya kita tambahkan itu biar efek kamera shake nya lebih terasa nah jadi eh sejauh ini saya udah cukup happy dengan hasilnya ehm sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling akhir yaitu ya rendering pastinya nah untuk merender ini menjadi sebuah video eh yang perlu kita lakukan hanya mengklik ini render clip jadi kalau kita udah oke dengan ini kita klik render clip dan kita pilih output quality nya pastinya yang terbaik ya disini kemudian frame per second nya mau dipakai seberapa ya boleh pakai 30 fps aja biar sama dengan eh output tutorial ini jadi biar nggak ada drop frame jadi saya pilih 30 fps dan eh seberapa gede nya atau frame size nya bisa kita pilih disini eh jadi kalau temen-temen mau outputnya full HD bisa dipilih disini atau bisa juga sampai 4K ya jadi teman ini eh option 4K ini hanya akan tersedia ketika kita mempunyai PGA Card yang memorinya di atas 4GB 5GB jadi kalau saya kebetulan ini PGA Card memori nya 6GB jadi ini bisa pakai 4K ya pastinya kalau semakin besar frame size nya akan semakin lama render nya oke jadi saya akan pilih yang full HD saja klik itu kemudian saya akan pilih Snowman Project pastinya dan saya menamakan Snowman oke dan kalau sudah kita bisa save dan dia akan mulai proses rendering jadi selama proses rendering ini akan saya pause dulu eh tutorial nya jadi kita bisa lihat nanti hasilnya ketika sudah jadi oke saya pause dulu oke jadi kita bisa lihat ini udah selesai render nya dan eh dia memerlukan waktu sekitar 14 menit 14.5 menit untuk 12 detik eh animasi jadi ya not so bad jadi untuk dengan kualitas sedetail ini hanya memerlukan 14 menit itu bisa dibilang cepat prosesnya nah hmm hasilnya kita bisa lihat di sini saya akan lihatkan secara full frame dan kita bisa play eh eh ya ya seperti itu jadi ada efek salju nya kemudian eh eh semua vegetasi nya bergerak bisa dilihat itu karena kita tambahkan efek wind ya disana nah jadi durasi sekitar 12 detik ya jadi kira-kira seperti itu eh proses pembuatan eh holiday holiday greeting animation eh menggunakan Maya dan Lumion sebagai medianya jadi untuk media modeling juga eh bebas saja sebenarnya jadi bisa menggunakan blender eh 3dmax atau software 3d modeling lainnya itu masih bebas nah jadi keistimewaannya menggunakan Lumion ini adalah prosesnya yang cepat dan eh cukup ringan bisa dibilang untuk eh pembuatan eh environment jadi seperti ini bisa kita masukkan pohon kemudian ada efeknya juga kan bisa dilihat eh itu sangat cepat prosesnya tidak perlu waktu lama untuk menunggu rendernya baik jadi eh untuk seri tutorial pembuatan eh animasi holiday greeting eh sudah selesai sampai disini silahkan teman-teman mencoba dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya saya Johnny pamit undur diri dulu dan salam kreatif hai 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 hai